selamat siang teman-teman dari bengkel tulang regar di amplas nah ini update terbaru untuk ALS255 sudah pasang bodi teman-teman jadi ini sudah sisip ini yang sudah disisip ini bodi yang lama ini disisip yang ini juga ini sudah pasang sparkboard lagi ini juga sudah lantai belum ini masih dinding bagasi tutupnya nanti akan didempul lagi jadi sparkboard depan juga sudah teman-teman untuk bagian dalam bagian dalam belum ada perubahan apa-apa masih lantai juga masih terpotong ibaratnya belum selesai disisip nah jadi kita hari ini ke bengkel tulang regar untuk melihat update dari ALS255 sekarang pukul 9.43 panas teman-teman disini saya baru bangun ini nah ini untuk dinding sampingnya juga sudah pasang tapi hampir banyak yang ini yang sisipan memang yang kayak gini ini sisipan untuk samping ini ini bagian untuk yang dibikin lekukan ya teman-teman supaya sparkboardnya agak sedikit bervariasi lah ya ada variasinya gitu nanti plat ini akan didempul istilahnya kalau tidak salah itu dempul dilapisin gitu baru nanti setelah dilempul nanti akan dicat dicat ulang nah ini masih proses pengerjaan bagian dari dinding sebelah kanan lagi lanjut ini tapi kata tulang regar ini masih butuh waktu lama teman-teman ini sudah keropos juga ini kemungkinan ini setelah lebaran kan ya ini juga ada ALS 345 ALS Malang gak tau nih perbaikannya perbaikan apa ini cooler cooler juga nih cooler tapi kalau lihat dari luar orang-orang pada nyangkanya ini pasti elektrik karena bodinya bagus teman-teman masih mengkilat catnya masih mengkilat ini nah ini ALS 255 ciri-ciri dari toke Pak Udin itu di depan itu ada stiker merah biasanya oh iya ini stiker merah ini teman-teman ini ciri-ciri toke Pak Udin berarti 345 ini satu toke dengan 255 walaupun cooler ini tapi mantep loh bodinya masih gres masih bersih tapi ini sudah kena kayaknya ini pas lagi nurunkan paket ini pasti nah nanti pasti 255 ini akan dipasang livery yang seperti ini teman-teman livery yang baru nah nanti setelah plat ini ini dempulannya tebal juga ya iya kan namanya dempulan kalau gak salah saya begitu teman-teman untuk bagian dalam ini belum ada perubahan apa-apa masih dindingnya aja dinding sebelah kanan sudah naik semuanya dinding sebelah kiri juga sudah naik ini setelah 2 minggu saya gak kesini teman-teman nah kayaknya lebih enak kayak gini sekali 2 minggu aja kesini jadi langsung nampak perubahan yang drastis mungkin 2 minggu depan 2 minggu ke depan sudah pasang ini sudah pasang lantai karena itu sudah ada plat juga teman-teman nah itu ada plat plat baru lagi kan nah ada plat baru lagi jadi ya begitu lah teman-teman update yang bisa saya berikan untuk ALS255 ini posisi tanky nya sudah fix berarti disini gimana cara bukanya nah ini biasanya ini nanti akan dibersihkan dulu ini tanky nya karena pasti ada air atau kotoran-kotoran lain biar jangan menyumbat pembakaran juga jalurnya juga nanti akan dibersihkan lagi ini bagian-bagian ini nanti akan diperhalus lagi teman-teman kayaknya akan didempul dulu baru diperhalus masih itu yang ada di update dari ALS255 ini untuk bagian-bagian lain belum sih ini kayaknya nanti akan diganti juga ini sudah berjamur apa ini stiker ya ini stiker atau jamur ini kayaknya stikernya sudah jelek gitu mungkin akan diganti stiker akan diperhalus lagi dibersihkan jamurnya ini nah biar itulah buat teman-teman yang kemarin banyak request bang update 255 bang gitu saya hari ini agak sedikit tidak bisa kemabes kayaknya teman-teman disahkan lah karena mau bikin konten podcast bareng bang Adit nanti jam 11 jam 12 saya jemput ke rumahnya ini bagian dari ALS mana ya oh kayaknya ini ALS yang kemarin disini sudah dicincang nah teman-teman segimana sudah puaskah dengan update-nya saya harap teman-teman sudah puas ini tapi memang ya begitulah kalau dilihat kalau gini kalau tampak masih tampak seperti ini sih belum cantik gitu tapi nanti akan di di dempul lagi dihalusin lagi pasti akan ada perubahan yang drastis mungkin dua minggu lagi ini sudah ada perubahan yang drastis ini ada tiga orang pekerja tadi yang megang ALS 255 ini mungkin biar cepat pengerjaannya nah itu ada plat lagi di bawah kan saya segan ke sebelah sana teman-teman karena lagi kerja jadi takutnya mengganggu gitu kita di sebelah sini aja ini ALS 345 mobilnya satu toke dengan Pak Udin yang kayak saya bilang tadi teman-teman ciri-cirinya itu itu ada stiker merah ini nah itu stiker merah ini di ALS 005 juga ada juga sih jadi ya teman-teman sekian dulu video kita untuk kali ini untuk update ALS 255 sampai jumpa di video-video berikutnya teman-teman akhir kata stay safe stay health bye-bye selamat menikmati selamat menikmati